Yesus Barang Dunia Arti dan pikiran kalian semua untuk beribadah dengan baik Walaupun di rumah tetap harus mempersiapkan diri Coba bikin posisi yang bagus Jangan sambil tidurkan Duduk boleh Kemudian Ambil alkitabnya yang diperlukan atau alat tulis untuk mencatat Buku lokus kolam itu juga boleh Dan kita siap ya untuk ibadah Sebelum mulai ibadah kita akan bersatu di dalam dua doi Ambil alkitabnya yang diimpin oleh kalian Adik-adik Untuk mulai ibadah kita Mari kita bersatu di dalam doi Terima kasih ya Tuhan Atas penyertaanmu Atas penyarahan Tuhan bagi kami Sepanjang minggu ini Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan Bagi kami Kami bisa bersama-sama beribadah Di rumah kami masing-masing Memuji dan menyembah Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Tolonglah kami Agar kami bisa Dengan syukur-syukur Dengan hati yang Tuhan Setakat kepada Tuhan Mengikuti ibadah kami Kampunilah atas Setiap berusaha pelanggaran kami Yang Tuhan Agar kami layak Di depanmu Dalam Kristus Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Ya adik-adik Kita akan memulai ibadah hari ini Dengan mengangkat satu buah ujian Judulnya adalah Mengikut Yesus keputusanmu Adik-adik semua di rumah Ikutin ya Mengikut Yesus keputusanmu Mengikut Yesus keputusanmu Mengikut Yesus keputusanmu Duta rindah Duta rindah Kita akan memulai ibadah hari ini Tentang ku ikut wawas diri 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 Duta rindah Duta rindah Terima kasih. 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 Bagaimana harus kita ikuti Berdoa lah setiap saat Terlebih di pagi hari Kita berdoa untuk Mempersiapkan diri kita Supaya kita hidup dalam terang Hidup tadi, terang Tuhan Nah kemudian banyak lagi Apa dilakukan Tuhan Yesus Pada saat Tuhan Yesus melihat orang Kesusah, kelaparan Apa yang timbul Dalam diri Tuhan Yesus Yaitu belas kasihan Oleh karena hati adik-adik Kalau kita meniru Tuhan Yesus Kita harus memberi hati yang Belas kasihan kepada siapapun juga Terlebih kepada orang-orang Yang kita temukan setiap hari Siapa yang kita temukan setiap hari Apalagi dalam masa seperti ini Yaitu orang tua kita Doaga kita Kemudian ada banyak ya Tuhan Yesus juga selalu Memberkati Melakukan Perbuatan Perbuatan yang Menyenangkan orang-orang Itu juga yang harus kita telah adanya Mungkin itu ya kakak ini yang bisa Kita katakan Bagaimana kita mengikut Tuhan Supaya kita Tidak berjalan Dalam kegelapan Coba sekarang Kalau berjalan kegelapan Berjalan kegelapan juga Kok bisa Berjalan kegelapan Tadi berjalan Rasanya itu tidak enak Kalau yang Hanya Selain ga bisa ngeliat masalah apa, ada hostah juga ada sesara, ada khawatir Karena kita ga tau nih nanti takutnya tiba-tiba ada apa Dan kegelapan itu kan memang selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang tidak baik ya Jadi secara psikologis memang rasanya ga nyaman kalo misalnya mengerjakan segala sesuatu di lagu kegelapan Tidur butuh tulang ya kak? Tidur butuh tulang Nah tadi kita udah ngerti ya bahwa Supaya kita bisa hidup di dalam terangnya, supaya kita bisa memiliki terang hidup Kita harus mau selalu mengikut sama Tuhan Yesus sebagai sumber terang yang sejati, sumber terang dunia Caranya gimana? Caranya pertama kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita, siapa itu Tuhan Yesus Setelah mengenali ya kita mengikuti teladan-teladannya Teladan-teladannya Tuhan Yesus Supaya apa? Jadi ketika kita mengikuti teladan-teladan Tuhan Yesus Kita bisa berbuah Berbuah apa? Coba kita baca di Tuhan Yesus 5 ayat 9 Kayaknya kak-kak ini sudah dapet Tuhan Yesus 5 ayat 9 Benar ya kak Tuhan Yesus 5 Boleh Tuhan Yesus 5 ayat 9 tadi sudah dapet belum? Tuhan Yesus 5 ayat 9 ya kak? Ya Ya pasti diketin sudah dapet Nah kak-kak bacain ya Sebagai sumber terang itu sendiri ya Dua-dua itu kita lakukan supaya kita dilihat oleh orang banyak Tapi bukan untuk diri kita sendiri Dilihat oleh orang banyaknya Tapi supaya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan Jadi ketika kita berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran itu Orang-orang jadi pada nangga nih Eh siapa sih Tuhannya? Eh siapa sih yang dia ikutin? Oh dia ikutin ya Ikutin Tuhan Tuhan Yesus Seperti Ini ada kak-kaknya di versi 5 ayat 8 Ayat sebelumnya ya kak? Ya boleh Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Jadi kita sekarang setelah kita menghidup Tuhan Yesus Kita mendapatkan terang itu Di dalam hidup kita ada terang Tuhan Dan itu akan terpancar kalau kita selantiasa dekat dengan terang Sumber terang tersebut Maksud dari ayat ini bisa dikatakan seperti itu Jadi kita harus dekat-dekat terus sama Tuhan Yesus Sehingga terang kita akan terpancar Dan berbuahkan Apa tadi kak? Kemalikan 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 Dan itu yang didikmati orang ya kak Iya Di sini tersebut berbuah Karena apa? Karena berbuah itu Misalnya pohon mangga ya kak ya Dia berbuah Berbuah mangga bukan untuk pohonnya loh Tapi buah mangga itu juga Yang lain Dan Dia berbuah juga tidak diatur-atur Berbuah pada hari ini Berbuah pada hari ini Tidak Tapi dia berbuah dengan sendirinya Kalau dia merekap pada akar Pohon Dia mendapatkan makanan Makanan Karena pohon itu Dia akan berbuah Sama seperti hidup kita Kalau kita mendapatkan kehidupan Tuhan Kita berakar Bertumbuh di dalam kehidupan Tuhan Buah itu akan muncul dengan sendirinya Tidak usah kita harus atur Iya aku besok aku berbuah baik Aku hari kabus saja berbuah baik Dan seperti itu ya Dari ya Tapi Luah pohon itu Bertumbuh Berberbuah Dia dengan otomatis berbuah Pada saat dia mendapatkan Makanan Dan sumber Makanan Semuanya yang dibutuhkan Sama seperti kita Kalau kita ingin Berbuah Kita harus Mendapatkan kehidupan Tuhan Sebagai makanan diri kita Seperti kemarinnya Roti hidup Dan kita dekat-dekat dengan Tuhan Dan Tuhan akan menerangi Sehingga apa yang kita berbuat Dilihat oleh Orang lain Segala kebaikan kita Iya Jadi gak bisa diatur apa ya kak? Iya gak bisa diatur Akan terpacar sendiri Akan terpacar sendiri Seperti ada ini nih kak Ada video nih Kita mau nonton sama-sama Video ini adik-adik menggambarkan bahwa Seperti yang tadi kak Inang bilang Bahwa terang itu adik-adik Bukan untuk diri kita sendiri Tapi supaya untuk orang lain bisa melihat Oh ada terang loh disitu Dan akhirnya orang lain bisa juga melihat bahwa Siapa sih sempet kurang itu? Sempet kurang itu adalah Masus sempet kurang itu Adik-adik kita mau Nonton dulu videonya Coba ditonton ya Pada suatu malam Ada seorang yang buta Keluar dari rumahnya Dia keluar dengan Mementeng lentera di tangannya Semua orang yang melihatnya berfikir Apa gunanya orang buta membawa lentera? Membawa seribu lentera pun Jalan yang akan gelap baginya Akhirnya ada yang berani bertanya Hai, apa gunanya kau membawa lentera? Dan orang buta tersebut dengan tersenyum menjawab Aku membawa lentera agar orang lain dapat melihatku Sehingga aku tidak tertabrak Oleh mereka Kita sudah melihat video yang saya tayangkan ya Adik-adik ya Adik-adik semua sudah lihat Nah adik-adik Apa dibalik video itu yang telah kita lihat bersama Di situ ada seorang buta yang berjalan Dia meminta lentera Dan orang berkata Dia orang buta Gak bisa lihat apa-apa Kenapa dia mau lentera? Waktu dia ditanyain oleh orang yang bertumbuh dengannya Apa yang dia jawab? Dia berkata Saya membawa lentera ini Bukan untuk diri saya Tetapi untuk orang lain Supaya orang lain melihat Bahwa saya ada Dan orang lain setelah melihat saya ada Dia tidak akan berjalan Semaunya sehingga saya akan ditabrak Dan satu lagi Malah yang paling penting adik-adik Apa artinya Dari seorang buta yang memegang lentera ini Pada saat dia memegang lentera ini Apa yang dia berbuat Apa yang dia kerjakan Apa yang dia lakukan Akan dilihat orang lain Karena itu Dia sudah bisa menjadi seorang yang membawa terang Sehingga Apa yang dia berbuat Bisa dinikmati oleh orang lain Bisa dilihat oleh orang lain Dan diharapkan Dan diminta oleh Tuhan Seperti ini ayat yang sudah kita baca tadi Dan ada lagi Dalam Matthew 5 ayat 16 Coba deh Buka sebentar Nanti akan dibaca dengan Kak Fahni Jadi boleh buka ya Matthew 5 ayat 16 Bunyi firman Tuhan Yaitu Demikianlah Dan yang tanganku becah ya Di depan semua orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memilihkan bapamu yang disurga Ya jadi seperti seorang buta yang memegang lentera ini Apa yang dia berbuat Apa yang dia lakukan Bukan bisa dilihat oleh orang lain Dan kita sebagai anak kram Dapat melakukan kebajikan Kebenaran Kehadilan Seperti di dalam Ephesus tadi Supaya semua orang juga bisa melihat kita Dan Memuliakan nama Tuhan Bukan memuliakan diri kita sendiri Apa yang kita lakukan Bukan menjadi kebanggaan kita Tapi itu adalah hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan Dan mungkin bisa disimpulkan oleh Kakani Apa yang kita belajari bersama-sama ya Pak Kani Ya yang kita belajari tadi Sebenarnya udah berlampak banget Udah ngomongin Bahwa kita itu Menjadi anak kram itu Yang paling utama adalah Harus terus lopat sama sumbernya Mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tanah hidup Tanah yang sejati Tanah yang datang pada Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari Itu yang pertama Dan caranya Gimana supaya kita terus menutup sama Tuhan Gimana supaya kita terus dapat Terlampak dari sumber Tuhan ini Kita harus mengenal Tuhan Yesus kita Dan kita harus mengikuti Keladan-keladan Tuhan Yesus Mulai dari berdoa Mulai dari Menikuti Sirmannya Tuhan Dan juga mengikuti Maunya Tuhan Dan apa sih maunya Tuhan Itu bisa kita tahu Kalau misalnya kita rajin selalu Membaca kitab suci kita Membaca kitab kita Satu pasal setiap hari Gak apa-apa Kalau kebanyakan yang satu Mereka judul setiap hari Itu juga gak apa-apa Itu menunjukkan kemauan kita Untuk berusaha dekat sama Tuhan Untuk berusaha dekat sama Tuhan Dan akhirnya nanti Kita akan berbuang Yang manis-manis itu Akan berbuangkan Kebaikan Keadilan Dan Kebenaran Daripada Tuhan itu sendiri Yang nantinya Bisa dianggap oleh orang-orang banyak Dan nantinya juga Jadi kalau banyak Mereka bisa memilihkan Tuhan Yesus kita Sebagai sukar Tuhan kita Itu aja pengajaran kita minggu ini Adik-adik Kita Sudah Sudah selesai untuk pengajaran minggu ini Dan juga ibadah oleh minggu ini Kita ketemu lagi ya Adik-adik Di jam yang sama Di waktu yang sama Akan di-uploadnya Dan Kita harap Kita bisa segera bertemu lagi Dalam waktu dekat Kita berdua sama-sama Di era yang normal ini Semoga segala sesuatunya Dapat berjalan dengan baik Dan rancar Terkhusus untuk Vaksin-vaksin yang sekarang sedang Coba dikembangkan Supaya Kalau kesan-vaksin yang bisa berhasil Kita bisa ketemu lagi Tetap Face-to-face ibadah di gereja Dan adik-adik Kita beraktif juga Seperti biasa lagi Oke Kita mau menutup Firman Tuhan Dan ibadah dengan kita Lagi ini Kalau minta dengan kasih Kakak Lendi Untuk berdoa Ya adik-adik Kita sudah berbentangkan Firman Tuhan Mari kita Akhiri ibadah kita Untuk minggu ini Kita sapukan hati Kita berdoa Terima kasih Ya Tuhan Untuk firmanmu Yang bisa kami Tentang bersama-sama Ajarlah kami Untuk Bisa Mengerti Dan memahami Tirmal Tuhan Dan Ajarlah kami Sebagai anak-anak Tuhan Untuk tetap Setia Di dalam Tuhan Di dalam mengikuti Tuhan Kami menyerangkan diri kami Kami Dalam Masa-masa remaja kami Tidak kami bisa Berjalan sesuai dengan Tendang Tuhan Dan kami pun Bisa bersinar Para orang bisa melihat Dan Bisa menyaksikan Kebaikan-kebaikan yang Perpacang dari diri kami Sehingga Nama Tuhan Yang dipermuliakan Kami juga berdoa Tuhan Untuk Kondisi Negeri ini Bahkan dunia ini Yang masih Diwanda Wabak COVID-19 Kiranya Engkau yang memberikan Hikmat Engkau yang menolong kami Dan mengasihkan kami Agar Wabak ini Cepat berlalu Sehingga kami bisa melakukan Aktifitas kami kembali Dengan Baru malah Seperti semua Kami percaya Bahwa Tuhan Yang menantiasa Terlalu campur Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dan aku ini Atas setiap dosa kami Agar kami layak Di depan Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Adik-adik Selalu kita mengetuk Ibadah Allah Kita mengatakan dulu Satu lagu Judul ini adalah Yesus yang ingin Daku Adik-adik kita ingin sama-sama ya Yesus menginimkan daku opensikan Besikan baginya Dimana Merkegerak Untuk kenangkannya Besikan Besikan Itulah kebenaran Yesus Bersinah, bersinah Aku bersinah Aku mohon Yesus menolong Menjaga hatimu Hata bersih dan bersinah Meniru Tuhan ku Bersinah, bersinah Itulah kebenaran Yesus Bersinah, bersinah Aku bersinah terus Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah